Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur Atas hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita segala nikmatnya Sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat Salawat dan salam, tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya Dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-mederang Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafat beliau Di hari kiamat kelak, amin amin ya rabbal ahlam Perkenalkan, saya Muhammad Fatir Asilfah Dan pada hari ini, izinkan saya membawakan sebuah kultum berjudul Memperbaiki Iman di bulan Ramadan Allah SWT menciptakan manusia untuk melaksanakan tugasnya Yaitu beribadah kepada Allah SWT Seperti dalam firman Allah di surah Azariyat ayat 56 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka mengabdi kepada aku Tetapi, seperti yang kita ketahui Yang terjadi malah sebaliknya Manusia semakin lalai atas tugasnya Manusia terlalu fokus pada dunia Manusia menganggap dunia adalah segala-galanya Padahal dunia adalah tempat kita mengumpulkan amalan kebaikan Untuk di akhirat kelak Sebagai hamba Allah yang beriman Kita harusnya bisa banyak-banyak intropeksi diri Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Salah satu momen Dimana kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT Yalah di bulan Ramadan Tentunya, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa Bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia Bulan Ramadan merupakan bulan dimana pintu-pintu surga terbuka Pintu-pintu neraka tertutup Dan jin-jin dan syaitan terbelenggu Bulan Ramadan merupakan kesempatan emas bagi kita semua Untuk meningkatkan keimanan Dan mendekatkan diri kepada Allah Dengan melakukan hal-hal yang dianjurkan di bulan Ramadan Maka dari itu Untuk meningkatkan keimanan di bulan Ramadan Kita perlu melakukan berbagai hal Di antaranya Yang pertama, dengan memperbanyak ibadah Tidak hanya dengan berpuasa wajib Kita di bulan Ramadan Dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah Seperti sholat terawih, kiamulayl, dan lain sebagainya Yang kedua Yalah dengan meningkatkan kualitas ibadah Tidak hanya dengan memperbanyak ibadah Kita juga perlu memperhatikan kualitas ibadah kita Seperti ketika kita melaksanakan sholat terawih Kita dapat memperbaiki Kita dapat memperbaiki khusyuk Dan meningkatkan konsentrasi kita Yang ketiga Ialah membaca dan memahami Al-Quran Bulan Ramadan merupakan bulan Dimana turunnya Al-Quran Oleh karena itu Sudah sepatutnya bagi kita Untuk membaca dan memahami isi dari kitab suci Al-Quran Serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Yang keempat Ialah menjauhi dosa dan maksiat Salah satu tujuan utama berpuasa Ialah menjauhi dosa dan maksiat Oleh karena itu Kita harus berusaha Untuk menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat Agar kita Dapat menjadi pribadi yang lebih baik Yang kelima Ialah berbuat baik kepada sesama Bulan Ramadan Melupakan bulan penuh kasih sayang Oleh karena itu Kita Harus saling membantu sesama Dengan cara Bersedekah kepada fakir miskin Membantu orang yang membutuhkan Dan amalan kebaikan lainnya Dengan melakukan hal tadi Dengan bersungguh-sungguh Insya Allah Kita semua akan dapat meningkatkan Keimanan kita di bulan Ramadan Serta Mendapatkan berbagai keridoan Dan ampunan dari Allah SWT Semoga Kita semua dapat Memanfaatkan bulan Ramadan Dengan sebaik mungkin Untuk mendekatkan diri Dan meningkatkan keimanan kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin Itu saja kultum yang dapat saya sampaikan pada hari ini Apabila ada kesalahan kata Maupun perilaku Saya minta maaf Minta rido Saya tutup Dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya